Ya jadi masyarakat yang tadi datang ke kantor bupati itu berasal ada yang dari Vodata, ada yang dari Penimba Utara, Mirunmas, Kormungoli, Wartamria, dan juga ada dari Penimba Selatan ya, gabungan. Dan itu mereka menyampaikan aspirasi secara damal bahwa masyarakat juga tidak senang ketika bupati bersama dengan beberapa unsur pokok bimba itu dikitnah. Ya oleh oknum tertentu yang menyebutkan bahwa kami itu menerima suap bupati dari HPA. Ya padahal kami kan tidak pernah menerima bupati apapun dari HPA. Dan kita bersepakat untuk melaporkan yang bersangkutan ke Polrasi. Jadi menempuh jalur hukum ya, temukan jalur hukum itu yang kita lakukan. Kita melakukan secara resmi yang bersangkutan ke Polrasi. Dan tadi tim hukum kita datang langsung ke Polrasi untuk menempuh keporan. Kini sementara ditangani oleh Polrasi. Tadi sudah saya sampaikan ya dalam himbawan saya sebelum mereka ke Polrasi. Pertama untuk jaga keamanan dan ketertiban selama mereka berada di Semaki, jangan sampai mengganggu keunti emas. Kedua, jaga keselamatan ketika mereka pulang ke desa masing-masing, terutama dengan kendaraan darat. Jangan sampai ada kecelakaan dalam kecelakaan jalan. Yang ketiga, tetap kita menjunjung tinggi adat dan setiap adat dan imbawan. Kita menghormati adat dan setiap adat. Jadi menjunjung tinggi adat dan setiap adat. Tetap saja kita menghormati hak dari setiap orang untuk mendapatkan pendapat. Tetapi ketika itu sudah menyangkut dengan fitnah, pencemaran nama baik, nah itu kita tempuh sesuai jauh. Memang kalau itu kritik terhadap penyelenggaran pemerintahan, saya pikir itu wajar. Lalu kemudian kalau menyampaikan sebuah gagasan, itu juga sangat-sangat wajar. Tetapi kalau memfitnah pemerintah daerah, memfitnah saya sebagai Bupati, memfitnah Kapolres, dan memfitnah Ketua DPR, bahwa kami menerima swab dari UPT, dari APH, itulah yang kami terganggu. Dan kami merasa ini harus dilaporkan, harus ditempuh jalur hukum supaya ada aspek jerah. Dan ke depan, siapapun tidak boleh menyebarluaskan fitnah, menyampaikan statement-statement yang berhentangan dengan aturan. Di proses secepatnya sampai tuntas ya, harapannya proses cepat sampai tuntas, dan Pak Kapolres sudah berkomitmen untuk proses cepat. Dan sore ini kan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi.